Intro Intensitas hujan meningkat BPBD Klaten Perbaiki CCTV Pemantau Banjir di Sumai Dengkeng Polsek Kumpul Harjo, Yogyakarta gagalkan pengiriman sepeda motor hasil curian Yang hendak dikirim ke Pulau Sumatra Salam Indonesia Pemirsa selain dua berita utama tadi Semua informasi aktual dan merakyat di Yogyakarta Serta Jawa Tengah juga akan kami hadirkan ke hadapan Anda Bersama saya Bayo Hariesta Dan saya Bera Deta Resti Inilah seputar Jogja selengkapnya Pemirsa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Klaten Mengecek kembali kamera pengawas atau CCTV di bantaran sungai Untuk memantau banjir pada musim penghujan Perbaikan juga dilakukan pada CCTV yang terpasang di Tepi Kali Dengkeng Desa Keragilan, Kecamatan Gantiwarno Ada tiga kamera CCTV yang dipasang untuk memantau ketinggian air sungai Dengkeng Ketiga kamera tersebut salah satunya dipasang di Tepi Kali Dengkeng Desa Keragilan, Kecamatan Gantiwarno ini Sungai ini merupakan pertemuan antara aliran air dari sungai yang berhulu di lereng Gunung Merapi Serta sungai yang airnya dari perbukitan Kabupaten Gunung Kidul, TIE Kades Keragilan Bambang Samiyo mengaku CCTV yang terpasang di wilayahnya baru saja dalam perbaikan Pemasangan kamera CCTV tersebut untuk memantau perkembangan ketinggian air sungai Yang selama ini kerap meluap ketika memasuki musim penghujan Dari pantauan tersebut, antisipasi potensi banjir bisa dilakukan sejak dini CCTV yang ada di Desa Keragilan, di Jembatan Soko Itu kurang lebih satu bulan barusan di berbaik-baik Jadi insya Allah sudah normal Itu kan untuk memantau debat air yang dari Jogja, DIE, dari Merapi Itu tempuknya kan di Soko itu Sementara itu, Camat Gantiwarno Lilis Yuliati Saat meninjau titik rawan bencana di Desa Keragilan mengatakan Kecamatan Gantiwarno merupakan salah satu kawasan langganan banjir dan juga tanah longsor Lantaran berbatas langsung dengan perbukitan Kabupaten Gunung Kidul Kondisi geografis wilayah ini juga terbilang rawan longsor diperbatasan dengan Kecamatan Bayat Oleh karena itu pihaknya menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan ketika terjadi hujan deras Selain itu, normalisasi sungai juga dilakukan Agar aliran lancar saat debit air meningkat ketika terjadi hujan deras Bantiwarno itu masuk dalam desa yang rawan banjir maupun longsor Dan nanti masuk di perbatasan dengan Bayat itu sudah ada tanah bergerak Jadi sudah ada SK Bupati yang untuk darurat Siaga darurat banjir longsor itu sudah diperlakukan Sehingga kita sudah harus menggerakkan antisipasi Purwanto Jogja TV Baik pemirsa, salah satu fokus Pemkap Klaten saat ini adalah Membebaskan warganya agar tidak buang air besar sembarangan Dari 401 desa atau kelurahan yang ada Sudah lebih dari setengahnya yang dinyatakan sebagai desa open, defication free atau ODF Ya, Bupati mengajak untuk menjaga komitmen yang telah dilakukan Sehingga target 2019 Klaten sebagai Kabupaten ODF bisa tercapai Rabu siang bertambah satu lagi kecamatan di Klaten, Jawa Tengah Yang melakukan open, defication free atau ODF Yakni kecamatan Juiring Dipimpin camat Juiring Herlambang Joko Santoso Ratusan warga beserta perangkat desa melakukan deklarasi untuk menyatakan Tidak akan melakukan buang air besar sembarangan Karena seluruh rumah warga sudah dilengkapi fasilitas MCK dengan sistem sanitasi total berbasis masyarakat Sebagai salah satu upaya meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat Menyatakan bahwa Menyatakan bahwa Satu Sejak saat ini dan seterusnya Kami tidak akan Melakukan buang air besar sembarangan Dua Kami tidak akan membiarkan Kami tidak akan membiarkan Masyarakat lain Melakukan buang air besar sembarangan Di wilayah kami Tiga Tiga Kami siap mempertahankan Kami siap mempertahankan Dan meningkatkan Dan meningkatkan Perilaku hidup bersih Dan sehat Dan sehat Untuk meningkatkan Untuk meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat Derajat kesehatan masyarakat Empat Kami siap melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat. Dalam sambutannya Bupati Kelaten mengapresiasi komitmen yang dilakukan oleh Kecamatan Juwiring dan bisa memotivasi kecamatan lainnya untuk mewujudkan Kecamatan ODF. Hingga kini dari 400 desa atau kelurahan yang ada sudah lebih dari setengahnya dinyatakan sebagai desa ODF. Dan 10 kecamatan sudah terbebas dari perilaku buang air besar sembarangan dari 26 kecamatan yang ada. Sri Mulyani mengajak warganya untuk menjaga komitmen yang telah dilakukan sehingga target 2019 Kelaten sebagai Kabupaten ODF bisa tercapai. Tentunya masyarakatnya Juwiring semakin sehat, semakin sejahtera. Setuju ya Bapak Ibu? Masyarakat kaum diperkomitmen dulu. Dari Kelaten Jawa Tengah, Haryadi Jogja TV. Pemirsa Polsek Umur Hazjo Yogyakarta gagalkan pengiriman sepeda motor hasil curian yang hendak dikirim ke Pulau Sumatera. Informasinya usah jadah sesaat lagi. Pemirsa Polsek Umur Hazjo Yogyakarta gagal tersebut akan dibuat. Kederaan bermotor, dua orang warga Kelaten Jawa Tengah ditangkap tim reskrim Polsek Umur Hazjo Yogyakarta. Keduanya diserga petugas saat hendak mengantar sebanyak 8 unit sepeda motor hasil curian menggunakan truk menuju Lampung. Pelaku berinisial SR 28 tahun dan UR 43 tahun, keduanya warga Kelaten Jawa Tengah, disergap tim reskrim Polsek Umur Hazjo Yogyakarta, di jalan raya Solo Yogyakarta, kawasan bandara Adi Sucipta Yogyakarta. Saat ditangkap, keduanya sedang mengendarai sebuah truk yang mengangkut sebanyak 8 unit sepeda motor hasil curian. Rencananya sepeda motor hasil kejahatan tersebut akan dibawa ke Lampung untuk dijual. Kapolsek Umur Hazjo Kompol Alal Prasetyo menyatakan, meski bukan merupakan eksekutor pencurian, namun keduanya tetap ditahan. Pasalnya mereka diduga berperan sebagai penada sekaligus menjual motor hasil kejahatan. Saat diinterogasi, kedua tersangka mengaku tergiur dengan upah yang diberikan oleh BG, pelaku utama yang masih dalam buronan polisi. Mereka dijanjikan akan mendapat bayaran 1 juta rupiah jika berhasil menjual 1 unit sepeda motor. Sebelumnya juga ada barang yang berkirip ke Lampung. Kemungkinan juga kelompoknya pelaku ini, ya jelas kita berhasil mengamankan yang mengantar. Sementara untuk pelaku, meski kita lidik, tapi sudah ada gambarannya orangnya, dan sudah kita langsung koordinasi dengan pihak Flores untuk mengunggapan nantinya. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni 363 KUHP, jumto pasal 556, jumto pasal 480 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Seorang pemuda diringkus petugas saat reskrim Polres Purworejo setelah aksi mengunggah foto dan video porno pacar sendiri ke media sosial. Ya, tak hanya itu pemirsa, aksi tidak terpucinya dilakukan untuk mengancam dan memeras terhadap korban. Petugas saat reskrim Polres Purworejo Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus intimidasi dan pemerasan yang dilakukan tersangka berinisial SFA, warga gerobokan Jawa Tengah yang sengaja telah mengunggah foto dan video porno milik korban, sebut saja bunga, warga Purworejo yang notabene merupakan pacarnya sendiri. Kaset reskrim Polres AKPR Haryo Seto Listiawan mengatakan, awalnya pelaku mengaku anggota TNI untuk mendekati korban. Pelaku yang mendapatkan foto dan video porno korban kemudian melakukan pemerasan terhadap korbannya dengan ancaman foto-foto dan video yang tak pantas tersebut akan diunggah ke media sosial. Pada awalnya tersangka itu mengaku sebagai anggota TNI kepada pacarnya. Setelah diselidiki ternyata bukan merupakan anggota TNI. Pada saat perkenalan itu ya Pak? Pada saat perkenalan itu ya. Bintara. Bintara mengaku sebagai anggota TNI, kemudian korban tertarik, pacaran, namun perlu tahu terjadi perselisihan antara korban dengan tersangka. Tersangka mengancam akan menyebarkan konten tersebut. Sudah sempat tersebut? Dan sudah disebarkan oleh tersangka. Sehingga korban merasakan lapor kepada kami, Satras Krim Purworejo. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini tersangka diamankan di sel tahanan Mapol Res Purworejo dan bakal dijerat dengan Pasal 45 Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Pambudinu, Graha, Jogja TV. Baik beralih ke informasi selanjutnya. Menyusul upaya, Irman Gusman mengajukan peninjauan kembali kasusnya ke Mahkamah Agung. Sejumlah pakar hukum dari berbagai kampus di Jawa Tengah dan DIE menggelar ekseminasi terhadap putusan perkara mantan ketua DPD tersebut. Ya, hasilnya para pakar hukum tersebut menemukan adanya ketidakadilan dalam putusan perkara Irman Gusman. Eksiminasi terhadap putusan perkara Irman Gusman digelar para pakar hukum dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah dan DIE di Kampus Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Dibandu oleh dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta Ayunita Nur Rohanawati Eksaminasi ini menghadirkan empat pembicara utama yaitu Prof. E.D.O.S. Haric dari Universitas Gajah Mada Prof. Dr. Esmi Warasi dari Universitas Diponegoro, Semarang Dr. Muzakir dari UII Yogyakarta dan Dr. M. Arief Setiawan dari UII Yogyakarta Eksaminasi ini dilakukan menyusul upaya mantan ketua DPD Irman Gusman mengajukan PK ke MA terkait kasus gratifikasi yang menimpannya pada bulan Januari tahun 2017 lalu. Saat itu Irman Gusman tertangkap dalam operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tuduhan menerima suap dalam pengurusan kuota gudang bulog di Sumatera Barat hingga akhirnya harus difonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara. Namun para pakar hukum ini justru menemukan ketidakadilan dalam putusan tersebut. Menurut mereka tindakan Irman Gusman untuk meminta kuota gula tersebut bukan dilakukannya demi kepentingan sendiri melainkan untuk mencegah ketidakmerataan pasokan gula di Sumatera Barat sehingga tidak merugikan keuangan negara. Para pakar menyebut dalam kasus ini dan banyak kasus hukum lain di Indonesia penegak hukum tidak melihat ke segala arah namun hanya berfokus pada teks hukum saja sehingga pengadilan justru menciptakan ketidakadilan bagi terdakwa. Guna mensosialisasikannya secara luas ke masyarakat, seluruh hasil eksaminasi para pakar hukum ini telah dituangkan dalam sebuah buku yang diberi judul Menyebab Kebenaran Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman. Biasanya para penegak hukum itu berpatu pada hukum saja tidak bicara pada keadilan substansi keadilan inilah yang harus diberikan kepada orang yang diadili tetapi kalau penegakan hukum itu tidak diimbangi dengan menggunakan hati nurani untuk menciptakan keadilan maka saya meminjam istilah profesmi penegak hukum akan menjadi tukang-tukang hukum dan penegak undang-undang tetapi bukan menciptakan keadilan. Eksiminasi dilakukan bukan untuk mengadili atau mempengaruhi pengadilan tipikor namun digunakan sebagai bahan studi ilmiah dan masukkan untuk memperbaiki sistem hukum secara tata cara dan paradigma hukum di Indonesia. Para penegak hukum nantinya diharapkan tidak hanya menjadi tukang-tukang hukum namun juga pembawa keadilan bagi masyarakat. Kejari Sleman musnahkan berbagai barang bukti kejahatan termasuk kasus narkoba. Informasi lengkapnya usai jeda pariwara sesaat lagi. Anda masih menyaksikan seputar Jogja Pemirsa Kejahatan Negeri Sleman selasa kemarin memusnahkan ribuan barang bukti perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Ya, selain senjata tajam berbagai barang bukti yang dimusnahkan tersebut paling banyak merupakan barang bukti kasus narkoba. Berbagai jenis barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan perkara yang ditangani Kejahatan Negeri Sleman sejak tahun 2015 yang sudah ingkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap. Di antaranya senjata tajam, dua senjata api, serta puluhan gram narkoba jenis sabu-sabu, ribuan pil psikotropika, dan puluhan ribu botol air mineral ilegal. Cara pemusnahannya dilakukan dengan cara dibakar dan digilas menggunakan storm walls. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Bambang Surya Irawan, berbagai jenis barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan barang bukti dari 201 perkara yang telah ditangani oleh Kejahatan Negeri Sleman. Paling banyak berasal dari kasus narkoba menempati urutan pertama, sedangkan urutan di bawahnya adalah kasus pencurian dan penggelapan. Hari ini kita melaksanakan pemusnahan barang bukti yang sudah ingkrah, yaitu maksudnya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Di sini barang buktinya ada sajam, senjata api, sabu, ganja, maupun estasi dan yang lainnya. Seluruhnya adalah 201 perkara. Itu ada perkara narkotika, psikotromika, kemudian ada perkara abun, ada perkara yang berkaitan dengan senpi, sajam, dan tadi sudah sampai kembangkan jari terkait dengan minuman ilegal, yaitu air evita yang sekitar 8.000 tadi. Mengingat kasus narkoba di Sleman cukup tinggi dan sebagian besar melibatkan generasi muda dan mahasiswa, maka kejari Sleman akan upaya ikut menanggulanginya. Langkah yang ditempuh antara lain dengan menuntut terdakwa dengan hukuman maksimal dengan harapan bisa menimbulkan efek cerah. Subardi Cukce TV Ya, pemirsa tak hanya menyasar wilayah perkotaan, kasus narkoba tak menutup kemungkinan menyasar hingga pelosok desa. Ya, hal inilah yang mulai diantisipasi pemerintah desa Wedo Martani ngempelak Sleman dengan membentuk Satgas Anti-Narkoba. Menurut kasih pelayanan desa Wedo Martani, Mujibur Rahman, daerah perbatasan seperti di desa Wedo Martani sangat rawan disusupi narkoba. Bahkan sejauh ini penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda di desa Wedo Martani sudah kerap dijumpai. Selain bahaya bagi kesehatan penggunanya, dampak buruk dari narkoba juga bisa merembet ketindak kejahatan lainnya seperti jamret, perampokan, hingga pembunuhan. Karenanya, pembentukan Satgas Anti-Narkoba yang anggotanya berasal dari kalangan pemuda hingga tokoh masyarakat di desa Wedo Martani ini sebagai tindakan preventif melawan narkoba masuk ke wilayah pedesaan. Tangkapan saya pribadi cukup baik untuk mengantisipasi anak muda zaman sekarang, apalagi kecil sekarang. SD, SMP, sudah pergaulan, sudah di luar. Bukan kayak zaman saya dulu, masih mainan di kampung, masih sama teman-teman. Tapi kalau sekarang sudah di luar, jadi untuk anti-Satgas Anti-Narkoba ini menurut saya lebih baik dan untuk mencegah anak-anak yang masih kecil 2 umur adalah untuk tidak terperanggap di sana. Pintu Martani ini daerah perbatasan yang berbatasan golah. Di sana banyak tempat-tempat rawan seperti Stadion Magu Harjo, seperti Jogjape, di mana angka, apa namanya, kasus kriminalitas cukup tinggi yang semuanya biasanya di dasarnya ataupun karena aspek antropa. Karena kita dengarin setiap gol itu hingga kita membuat Satgas ini pertama untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dari pengelanggaran-pelanggaran oleh kejahatan narkoba itu. Kemudian yang kedua, tentu saja kita membuat langkah-langkah bergantung setelah ini. Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Sleman AKBP Siti Alvia mengapresiasi langkah pencugahan dari perangkat desa Wedo Martani yang diharapkan dapat diikuti kesadaran oleh warganya untuk menjaga generasi muda dari bahaya narkotika. Pemirsa, kini saatnya kami sampaikan informasi seputar cuaca. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, esok hari cuaca di kota Yogyakarta diprediksi hujan ringan. Sementara untuk Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo diprediksi hujan sedang. Dan untuk Kabupaten Sleman, harap dibahas pada potensi hujan petir. Seluruhnya dengan suhu rata-rata antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Untuk wilayah Jawa Tengah, wilayah Purworejo, Magelang, Klaten, Solo, dan Sukoharjo seluruhnya diperkirakan berawan dengan suhu rata-rata antara 23 sampai 31 derajat Celcius. Pemirsa, Kabupaten Bantul berhasil meningkatkan nilai investasinya di tahun 2018 lalu. Informasinya sesaat lagi tetaplah di seputar Jogja. Kembali di seputar Jogja Pemirsa, meskipun perekonomian global cenderung stagnan pada tahun 2018, namun Kabupaten Bantul berhasil meningkatkan nilai investasi dari pemodal. Ya, sepanjang tahun 2018 ada peningkatan hingga 8 persen jika dibandingkan dengan tahun 2017. Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Sri Muryuwantini mengklaim pihaknya berhasil meningkatkan nilai investasi di Bantul sebesar 8,8 persen pada tahun 2018 kemarin. Meski angka pastinya masih dalam proses penghitungan, namun kenaikan nilai investasi sudah bisa dipastikan. Peningkatan investasi ini juga dibarengi dengan peningkatan peluang kerja bagi masyarakat sehingga memberikan dampak positif untuk pengurangan angka pengangguran. Nilai investasi di Bantul masih didominasi oleh pemodal dari Korea dan Asia. Mereka umumnya bergerak dalam bidang kerajinan, garmen, kulit, dan sarung tangan. Diharapkan tahun 2019 ini nilai investasi bisa tumbuh di atas 9 persen dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Andang Zainuddin, Jogja TV Dan memirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam seputar Jogja edisi kali ini. Namun jangan nanti lewatkan saat lagi akan hadir berita berbahasa Jawa dalam Bawartos Nga Yogyokarta bersama Rekan Akhir Lusono. Rekan Akhir Lusono, ada informasi apa saja dalam Bawartos Nga Yogyokarta malam hari ini? Silahkan dengan informasinya dan selamat bertugas. Selamat menikmati. Bawartos Nga Yogyokarta Bawartos Nga Yogyokarta menganggi masker boten leres peramilo lebu utawi awu takseh sakit melebet grono lantuto ingkeng sakit nuhakan maneko sesakit pelatihan dasar pelindungan pernafasan ingkan tipun gelar teling PMI DI tembayatan kalian sawtawis pakar saking universitas.munjerman wibet tanggal kalah likur ngantos tiga likur Januari tipun estreni sawtawis utusan saking bebatan kawogan ing DI antawisipun petugas BBBD Dinas Sosial Dinas Kesehatan Puskesmas PMI SADIY TNI Polri Sarto Poro relawan konten ngkalo dan kesebat pasarto dipun tepangangkan maneko jenis masker lancaran dipun ginaangkan miturut tim peneliti masker Universitas.munjerman wanten maneko jenis sarana perlindungan pernafasan utawi masker ingkang sumebar ingma janing masyarakat antawisipun masker lembaran lanmangkok Dini masker ingkang saya inggih masker ingkang bahan bakunipun saya ugi corong nganggi masker lembaran ketah rapet sobatos buatan wanten parti kelebu ingkang blebet Dini menawing nganggi masker mangkok ketah terap kalian pasurian ingkang nganggi sobatos sakit nutup sedaya perangan pasurian Jadi ada berbagai jenis perlindungan pernafasan atau masker yang tersedia Jadi yang paling terbaik memang bisa mencari partikel yang sangat kecil Miturut ketua PMI DIY Prabu Kusumo pelatihan perlindungan pernafasan terpkanggi wargo ingkama pandateng wongkon kebak lebu utawi ing sak celak redi merapi awet partikel awur di merapi sak kelangkung alit lan menawi kairup manung sosok genu haken maniko sesakit awet sak kemeniko metode perlindungan pernafasan meniko beritipun gedok tular akan dateng masyarakat ingkde sode sowo wongkon pereng merapi sudah membuat tiga film yang insya Allah nanti akan di putar di Jogja TV dan juga di akan kami sosialisasi di kelurahan-kelurahan dimana disitu kita anggap daerah rawan bencana bagaimana melindungi pernafasan dari bahaya debu vulkanik Miturut GPPH Prabu Kusumo amperi sosialisasi perlindungan pernafasan lumampak efektif Universitas Dortmund Inggris ugin tamal video corong anggih masker ingkang sailan leres video kasepat baditipun kenton dateng sawot awes media elektronik kangge lampah biworo sobatus masyarakat pono caranipun ngangge masker ingkang sailan leres subarti Jogja TV kangge ngindakan latisan masyarakat ingkeng ngurus surat izin mengemudi Polres Leman bangun gedung satuan petanggaraan administrasi sim utawi satpas kan ngecahkan redono sekalum malas koma sekawan miliar rupiah pembangunan satpas tingkat tiga kasbat pramilo samangke ujian praktek sim ing polres Sleman dipun tindakan dateng gedung pramilo mboten sakit papalalang cuaca gedung satuan penyelenggaraan administrasi sim utawi satpas dipun bangun ing kompleks sama Polres Sleman diterbus siang dipun kebiakan Dening Kapolda D.I.E. Irjen Polisi Ahmad Doviri dipun ambingi Dening Bupati Sleman Sripurnomo Sarto Poro Pejabat Pol D.I.E. Lan Polres Sleman Kapolres Sleman AKB Periski Verdiansah beratil agen gedung satpas Polres Sleman Wiyaripun Gang Sawelas Kaping Seket Pitumeter dipun bangun tingkat tiga dateng pekawisan Ingkang Wiyaripun 600 meter persagi ganti ngecahkan redono kawan belas komas kawan miliar rupiah ganti madugi pun gedung menigo pramilo proses administrasi pahanta maling sim sarto ujian praktek seketipun tindakan dateng saklebet gedung satemah boten kapalang kawontenang cuaca Pembangunan gunung satpas terdiri dari tiga lantai protopipe berlokasi di area Poros Sleman dilaksanakan oleh PT. Arti Ikindo Perkaswa selama 180 hari kalender dengan perpanjangan 40 hari nilai kontrak Rp14.451.215.000 rupiah Menurut Kapolda D.I.E. Irjen Pol Ahmad Doviri ngantos samangke ing di iye sawek kali Polres ingkang gedah gedung satpas representatif ingkang menigo Polres Kulon Progo Lan Sleman dine ingkang ujian praktek sim dipun lampai dateng gedung tingkat tiga ingkang sawek ing Polres Sleman Kemawon Pantanipun gedung lansarana prasarana ingkang menigo ke angka badeng indakkan latusan polisi dateng masyarakat ingkang padenta melesim dan mungkin ini satu-satunya gedung yang prakteknya ada di lantai tiga tempat-tempat yang lain tanya gedung kita hanya dua untuk Polresa dengan Kulon Progo kemarin tetap di lapangan dan ini karena memanfaatan lahan yang terbatas sehingga kita buat untuk prakteknya ada di lantai tiga dan kita sama-sama menyaksikan tadi suku pemadai dan saya kira juga masyarakat lebih nyaman ya karena tidak panas di lapangan subarti Jogja TV nongko kupio kangging ring sengagen minabaca masyarakat dateng perpusda lan perpusdes dinas perpustakaan dan karsipan Kulon Progo njang kepi sarana prasarana ingkeng dipun petahkan antapusipun gedung komputer internet lan koleksi buku kangging ring sengagen minabaca masyarakat yang perpustakaan dinas perpustakaan dan ke arsipan kupio yang katakan masyarakat kalian perpusda menopot ini perpusdes perpusdes hingga media kangging ring sengagen minabaca yang kancelak biambak kalian masyarakat Pramilo betah cawe cawe ini pun pemerintah desa kangging ring sengagen minabaca akan perpusdes dinas maneko kupio yang kan tipun lampai DKP kangging gergesang ke minat baja antawisipun pemitran kalian dinas pemberdayaan masyarakat desa pengendalian penduduk dan keluarga perencana kelompok kangen dawi deso subatus ring sengagen minabaca akan perpusdes kanti tipun lepet akan dateng RAPB des dinas kupio yang kan tipun lampai antawisipun akreditasi perpusdes lomba perpusdes terbaik hibah pukulan mimpi fasilitas subatus deso langkong mengenakan perpusdes upayanya kita mengadakan pembinaan ke desa kemudian juga sampai itu kita juga yang belum lama ini agar kita itu mengetahui keadaannya sebenarnya kita mengadakan istilahnya penilaian ya penilaian ke desa sendiri sehingga hipotet penilaian ini dapat diketahui tingkat desanya dari segi popstakanya ada yang keladiasi A, B, C, dan D sendiri dengan melihat itu kita dapat memacu sulit dengan sejujurnya kita juga berupaya agar perpusasian desa itu meningkat pengelolaannya agar supaya menjadi pusat literasi di masyarakat itu sendiri harapan-harapan ya terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 Gai selamat ingkang namanipun Gai Joko, Pusoko, Kraton Kasunanan, Surokarto, Kasebat, dipun undingani pejah dining Serati, Heru, Sanjoyo, abdi dalam Kraton, Surokarto. Gai Joko pejah jam 3.00, awit umur dipun sampun sepuh hingga 3.00 tahun, jelaran kering saat tahun dipun seminggu. Gai Joko ugi sampun dipun periksa dining dokter hewan ngantos kaping tiga. Gai Joko nulidipun kubur datang kandang maen sobule alun-alun kidol Kraton, Surokarto, dipun tinggal di dining warga Baluwerti, Lansaki, Watengenipun. Gawet pejah ipun Gai Joko samangke maen sobule kagungan Kraton, Surokarto, Kantor 16. Untuk koleksi kerbuk yang sama di Kraton, Solo ini setelah meninggai Gai Joko ada 16 sekon. Ini tetap kita melakukan perawatan yang intensif, karena kemarin saya sudah manggil dokter yang dihasilkan Lansaki, kagungan dalam Kraton, Surokarto, Hagenerat, dokternya yang berhati. Untuk penangannya kita lakukan secara intensif, setelah ini. Kraton, Surokarto, Hagenerat, dokternya yang berhasilkan Lansaki, dan kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Terima kasih. selantipun remenitining konsumen hai 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 bahan baku kangen namel stik rowol ini gelepung gandum bumbu sarto rajian ligi kangen hijali ampetipun growling kang kecing awet lampah fermentasi sawtawis jinten bahan baku wawul ajeng dipon celadreni lantipun uleni ngantos kalis nulidipun giling lajeng tipon rajang kanti panjang tipis dosa sentimeter lajeng dipon remakan sekedap lampasak lajengipun inggih dipon goreng saksampunipun atos nulidipun cukani bubuk rasa manekoraus kawitan impon ingganggada gagasan tamel stik rowol inggih Kementerian Otonomi Daerah Republik Indonesia minungkol lampa inovasi pangan lokal sobatosagetipun saatnya datang toko jejaring lantoko modern mengerajin stik rowol desti pujil setari greget ngestantonakan tetadan khas kulon progo ingin menikah rowol sobatos mboten musno sarto minungkukupiyo kang gendaya akan wargo sakkiwa tengenipun dine omset ingkantipun tampi sekawan dosa enam yuto rupiah sewulan ya ini kita membuat produksi stik rowol itu dibikin dari growol asli yang didapat dari wilayah gerindang hargo mulio itu dari ketela yang di fermentasi kemudian kita membuat berinovasi ya membuat stik rowol ini dicampur dengan adonan yang lainnya ada bumbunya juga bawang asli kemudian cabe asli ada di campur tepung luben telur keju asli kemudian dijadikan dicetak kemudian digoreng dan menjadikan makanan seperti ini saya beli stik rowol rasanya ya enaklah terus ada yang rasa apa ya bawang ya guri itu aja rumah produksi stik rowol tumunung yang dusun karangwuloh lor desok karangwuloh kecamatan temon Kabupaten klon progok nyawisakan stik rowol maniko raus santai sipon raus bawang pedas original keju berbekewulan stroberi dan erginipon stosew rupiah saban wadah Ridot Junianto Jogja TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati